Pertama, PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto Kemudian, ada kader-kader yang juga menjabat kepala daerah Seperti Ganjar Pranowo, FX Hadi Rudyatmo, Wardaya Wijaya, dan masih banyak yang lain Dalam pidatunya, Ketua DPD-PDIP Puan Maharani menyoroti berita hoax yang memucah belah kesatuan dan kesatuan Sementara itu, Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan Masyarakat jangan sampai golput dalam pemilu 17 April nanti Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah warga negara yang pengecut Hoax ini yang penting untuk kita uruskan Karena hoax ini kemudian yang merusak kesatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia Bung Karno, proklamator kita, fondi-fader kita Memerdenakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke Adalah untuk apa? Untuk supaya kita ini semuanya bersatu Kita punya 17.000 pulau Punya 714 iku Punya 1.100 bahasa lokal Tapi kita semua yang ada di sini Bisa berkumpul sama-sama karena apa? Karena kita sudah bersepakat Bahwa negara kita ini adalah negara bersatu Republik Indonesia Yang penuh dengan toleransi Dan kebinekaan Serta keberagaman Ya atau enggak? Bukan hanya di Solo ini saja Tetapi kalau mereka yang mendengar di seluruh Indonesia Sebagai warga negara Republik Indonesia Maka jangan golput Golput itu pangacut Tidak punya pendirian Tidak punya harga diri Tidak usah jadi warga negara Republik Indonesia Tapi kalau kalian merasa bangga Aku orang Indonesia Terima kasih